Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di channel ckproject seluruh di depan kita ini udah ada Yamaha Scorpio dimodif jadi trail body CRF-R seluruh nah ini kemarin kan masih pakai arm standar ini kita pasang arm model KTM ini armnya punya e-crf ini seluruh arm KTM tapi PNP nya ke jelek jadi ini kita pasang ke Scorpio apa aja yang perlu dirubah ini dia perubahannya ada di sini nih di asnya as armnya itu kalau buat Scorpio itu kan kecil ini ini diganti asnya yang besar ya nyesuaikan bos bosan Scorpio bos bosan arm KTM PNP jaraknya ini lor jadi ini lubangnya kita besarin lubang yang dirangka kita besarinnya sesuaikan asnya terus selanjut lagi ini bagian ini diganjel ini soalnya kurang lebar seluruh kurang lebar jadi ini kita ganjel segini ya disesuaikan aja ganjelannya terus lanjut lagi ini di bagian unitreknya ada perubahan ini juga ini seluruh nanti kalau yang bagian depan ini nanti pakai standarnya cuman yang dari unitrek depan ini ke arm ini nanti ada perubahan yang ini kelihatan enggak sih nah yang ini yang untuk ke arm ini kan kalau Scorpio itu lebih panjang ini udah model lah hari ini sur jadi ini kita potong tengah kita pendekin nyesuaikan duduan armnya seperti itu terus nanti yang arah ke depan yang arah ke depan itu bagian ini nah bagian ini ini nanti plat besi yang ini kurang panjang ini jadi kita panjangin sesuaikan aja nanti dan posisinya di sini nah seperti ini nanti jadi nanti disesuaikan aja sama kebutuhannya seberapa ini kurang panjang kalau pakai bawaan Scorpio nah itu yang di arm itu aslinya seperti ini seluruh jadi kita potong tengah dipotong dua ini kan jadilah sebagian tengahnya kenapa nggak dipotong di pinggir karena di pinggir ini udah daru malah ada seluruh jadi nanti kalau kita potong di pinggir itu harus bubur lagi kita cari simpel aja biar enggak bubut-bubutan seperti itu loh jadi ini tinggal kita pasangnya aja tinggal pasang sok pasang ayunannya unitnya seperti itu seluruh nanti kurang lebihnya ini mal-malahnya nanti ini posisi motornya udah pas seperti inilah nanti tinggal rodanya kita pasang yang belakang tinggal kita tempelkan aja rodanya gitu seluruh terus nanti kita tinggal ngukur bagian plat besi ini kurang panjang seberapa bagian plat ini kurang panjangnya seberapa seperti itu nantikan kelihatan seluruh pokoknya soknya dipasangi ini kita pasang roda dipasang terus nanti tinggal ngemal ininya aja dapatnya ukurannya seberapa itulah kita gaskan seluruh seluruh ok kita pasang dulu aja seluruh soknya selamat menikmati 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 selamat menikmati